Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel kamas tani Channel yang mengulas seputar tanaman dan dunia pertanian Jadi tunggu apa lagi? Mari hijaukan bumi kita Selamat berjumpa kembali sobat Kali ini saya akan mengulas tentang tanaman stroberi ya sobat Jadi saya akan mengulas bagaimana cara memperbanyak anakan stroberi dari punas air Caranya sangat mudah Jadi mari kita simak video saya kali ini Nah ini adalah tanaman stroberi saya teman-teman ya Kita bisa lihat ini seluruhnya sudah lumayan panjang dan juga sudah ada anakannya Dan ini bisa kita perbanyak ya teman-teman Jadi kita bisa langsung tanam anakan dari seluruh ini agar tanaman stroberi kita bisa lebih banyak Nah pertama-teman kita siapkan dulu media tanamnya seperti biasa ada campuran sekam, pupuk kandang dan juga tanah perbandingan satu dibanding satu teman-teman ya Oke kita dekatkan dulu untuk media tanamnya ke dekat indukannya agar bisa kita tanam anakannya ini oke Nah ini cukup kita tutup tanah sedikit gini aja teman-teman ya Nah gini aja sudah cukup Oke kita ambil yang satunya lagi Kita lakukan hal yang sama Hal akan dari seluruh ini kita tanam disini Nah seperti ini Kita uruk lagi dengan tanah sedikit Nah sudah cukup ya seperti ini Sangat mudah sekali teman-teman pasti bisa melakukannya sendiri di rumah Nah dan ini adalah hasilnya setelah satu minggu teman-teman ya Daunnya sudah lumayan panjang Dan ini seluruhnya siap kita potong agar anakannya ini bisa tumbuh mandiri dan tidak memakan notisi dari pohon indukannya ya Jadi ini kita potong saja seluruhnya Oke yang ini juga kita potong Nah sudah jadilah ini Anakan stroberi yang kita perbanyak dari seluruh atau tunas air ya teman-teman Sangat mudah kan Teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah Jadi kita bisa memetik stroberi walaupun kita tidak bisa pergi ke kebun stroberi seperti yang ada di batu malang mungkin teman-teman ya yang pernah kesana Oke dan ini anakan atau seluruh yang masih kecil ini kita biarkan saja dulu teman-teman ya Mungkin nanti bisa kita perbanyak lagi agar koleksi tanaman stroberi kita bisa menjadi lebih banyak Selamat mencoba di rumah ya teman-teman Agar kita bisa memiliki kebun stroberi seperti ini mungkin ya Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya